selamat pagi kalian apa kabar semoga baik dan sehat dan bahagia selalu apa yang diharapkan jadi gue mau ngevlog seadanya aja gue mau update pagi ini baru aja ngantar kaya ke boneheo ke sekolahnya terus gue ke apotek terus gue lanjut ke supermarket beli keperluan untuk ntar sore gue mau kasih sedikit tips buat kalian yang akan dan atau mungkin mau tahu tips untuk belanja di sini seperti apa di vlog-vlog gue sebelumnya sih gue udah pernah ya itu yang kayak dua tahun lalu beli supermarket di sini seperti apa jadi enggak ada tuh namanya pasar tradisional yang di jalan gitu kayak gini enggak ada semuanya bentuk supermarket supermarket yang sering gue datangin tuh yang ini nih ini deket banget sama enggak deket banget maksudnya ini dulu namanya fakta tapi sekarang jadinya 365 cup gitu Nah gua bisa kasih tips simple yang bener-bener ya bisa dibilang untuk kita berhemat lah ya karena apapun di Denmark itu bener-bener mahal dan juga bener-bener luar biasa deh gitu ya bisa dibilang mahal super mahal contohnya ya gua barusan beli bayam 70 gram 70 gram itu satu gini nih ya bayam disini itu bentuknya cuma daun doang jadi ada batang-batang dan itu semua gitu lah itu eh lagi lagi murah ya karena memang bakal kayak baiklah apa apa ngantuknya nggak tahan lama kan maksimal tuh disempat mungkin kayak semingguan kali gua nggak tahu itu tuh ada tanda kuning kayak gini di barcode-nya itu 10 kron gitu sekitar 20ribuan jadi kalau lebih dari seminggu itu kan udah kayak apalagi di dalam plastikan udah multi udah yang soft gitu mereka akan buang gitu terus eh portal juga baby carrot gua beli ini 20 berapa ya tadi 40.000 ini 20 kron itu beli donat itu lagi banyak banget donat satu donat itu sepuluh ribu donatnya kayak gini itu simpel nih nih donatnya terus sama chicken wings nah yang gua bilang tadi ini ada tanda-tanda kuning kayak gini kalau kita ke supermarket di Denmark itu tandanya eh murah terus juga eh expirednya itu enggak enggak lama masa berlakunya which is kayak ini tuh berarti tanggal diproduksi tanggal 15 November terus kalau normalnya itu kalau belum ada ini belum misalkan masih tanggal 2 Desember itu belum ada nih yang kuning-kuning kayak gini nah sekarang karena udah tanggal berapa sih sekarang 12 ya apa 12 besok ini akan eh masa berlakunya akan berakhir tanggal 13 Desember jadi tipsnya kalau misalkan mau kalian hemat tinggal di Denmark ya sehemat-hematnya ya tapi memang di gua sih disarankan menurut gua ya disarankan banget kalau kalau mau ya kalau mau hemat ya eh beli pakai ini nih kalau yang misalkan mau dimakannya itu mau dimakannya itu hari ini atau besok udah better lo beli yang ada tanda kuningnya gitu karena memang memang bener-bener harganya kalau misalkan normal ini gue eh 30 ribuan eh 30 ribu ya 30 eh 30 30 kron which is kayak 60 ribu ini cuma 18 kron which is eh bedah no 18 kron ya hampir 50 persennya jadi memang bener-bener apa namanya eh enak banget karena hemat lah dan bisa dimakan hari ini juga gitu atau besok maksimal atau besok juga gua kalau misalkan lagi oh lagi banyak nih apa nih gua suka misalkan daging ada nih tanda kuning kayak begini terus bisa buat taruh freezer kalau ditaruh freezer kan istilahnya apalagi daging ya awet dong lebih bisa lebih dari sebulan kasarnya atau dua bulan nanti ya kan jadi kayak gitu hematnya di sini untuk cara belanja berusaha untuk bahaya menghemat lah ya atau apa ya ya bisa nyisihin duit sedikit demi sedikit tabungan ya kan untuk menyenangin diri sendiri dulu itu eh sekarang udah waktunya kita pulang sekarang saya mau nyetir dulu oke genks saya udah dipunuhi udah aman nanti dijemput sama mertua jam 3 jadi sekarang saya mau pulang terus sampai rumah nanti ndah oke eh sedikit baris 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 rumah mungkin tapi alhamdulillah banget Lagi dingin-dinginnya begini Cuaca dingin Udah bisa nyetir Ya Allah Alhamdulillah Terima kasih Ya Allah Alhamdulillah Masyukurillah Kalo gak ini bener-bener Dingin sekali Lagi hamil Gak kuat Dengan keadaan kayak gini Ayo nyeberang Ada anak sekolah ini kalo nyeberang Bener-bener gak bisa Diprediksi anak sekolah Dengan dia Main sepeda Ada yang disambil bercanda Apalagi winter kayak gini Cuaca itu kan Mendung Terus penerangan juga Gak terlalu Banyak lampu yang dinyalain Kalo pagi Begitu Jadi hari ini Mertua sih sebenernya pengen gue ikut Ke rumahnya Tapi gue mau leha-leha Mau Ngerjain dirumah aja Gue tuh nyetir udah Bener-bener ke belakang Begini udah Oh Udah gak bisa deh Ke depan Purutnya udah 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 berpelukan sama setir Jadi agak sedikit There Kita mutung jalan Gengs Karena apa ya Kenapa laki gue gak nganterin Laki gue itu kan kadang Sekarang sih Alhamdulillah kerjanya udah mulai deket-deket Udah enak Maksudnya 30 menit doang Balik kalo gue kenapa-napa Emergency itu apa Gitu Tapi Suamiku itu Pulangnya Eh pulangnya Berangkatnya itu Apa namanya Pagi banget Jam setengah enam Sedangkan sekolah kayaknya kan Bukanya jam enam lewat sepuluh Pulang nanti dia jam Sekitar jam lima Tapi Gak apa selesainya Jadi bener-bener gak bisa banget Ya Allah Gak cek banget ya Mau tidur Selonjuran gitu Tapi kayak Gak gitu loh gengs Jadi gitu deh Kegiatan saya Setiap hari ini sekarang Gak kerja Nganter anak Nganter jemput Belanja Sepertinya aja Biar supaya gue keluar aja Sebenernya bisa aja sih Kayak belanja tuh Kayak gue langsung stok Seminggu gitu ya Atau Biasanya kalau itu Gue lupa Gue nicip laki gue Laki gue berhenti Supermarket pulang kerja Gitu Tapi biar supaya Gue keluar Udara segar juga Terus gue jalan sedikit Daripada di rumah juga Ya di rumah juga Gak diem doang sih Apa namanya Do something gitu kan ya Kerjaan rumah lah Meski kerjaan rumah tuh Gak ada abisnya memang Tapi ya Belajar menjadi ibu rumah Di rumah tangga Iya kan Oke gengs Gue lagi Mau Apa namanya Berhati-hati dulu nih Di pelokan Kemus 2 menit lagi sampe Banyak buah spring roll Planning gue tuh A, B, C, D, E, F, G gitu kan To do listnya tuh banyak Cuma tuh dulis aja Jadi Di praktekin ya Gak ada Karena memang magar banget Udah usia kandungan kan Udah mengijak 35 minggu Dengan minimal 38 minggu Gue tuh harus bener-bener jaga Bener Berhati-hati Sekali Terus persiapan tenaga Harus siap tenaga saya Jadi Bismillahirrohmanirrohim Ya kan Doain ya temen-temen ya Biar supaya Lahirannya lancar Terus Sehat Normal Untuk saya dan bayi saya Itu paling sedih banget Sebenernya parkir di rumah Masuk parkir mobil di rumah tuh Karena harus Apa namanya Parkir mundur Parkir mundur tuh Paling PR Baru buku deh Ya Bersyukur aja Apa yang udah ada Gak usah dimacam-macam Memin lah Ya Bersyukur Manusia mah gak ada puasnya Memang Loko saya curhat Curhat Alhamdulillah Sampai Parkiran Alhamdulillah Sampai rumah Aduh Udah sampe Kalian tetep semangat Jadi maafkan saya Dengan Video ala kadarnya Terus yang Ya Dengan muka apa adanya Yang gak perlu Ditutup-tutupin Apa adanya aja Emang ada hidup-tutupin Emang ada hidupannya begini Mau gimana Ya kan Makeup Paling makeup Untuk acara Ada acara aja Itu pun cuma tipis-tipis Gak seperti dulu lagi Oke Thank you for watching Stay healthy Happy Dan selalu bersyukur Yang pasti Apapun yang kita punya Saat ini Dan Do the best Terbaik buat kita semua Amin Oke See you in the next vlog Ya